Baru-baru ini, keeper Atletico Madrid, Jan Oblak, berhasil menepis 3 tendangan beruntun dari pemain lawan. Klub tetangga dari Real Madrid ini memang punya track record hebat dalam satu dekade terakhir. Mereka yang awalnya bukan siapa-siapa menjadi keeper kelas dunia. Sebut saja Jan Oblak, Thibaut, Courtois, David De Gea, Sergio Asenjo, dan Miguel Moya. Semuanya mengawali sinarnya saat berseragam Los Rojo Blancos. Cetak gol kali ini akan membahas apa penyebab dibalik mulusnya regenerasi keeper Atletico Madrid. Dalam satu dekade terakhir, Atletico Madrid menjadi produsen keeper-keeper tangguh di benua Eropa. Nama-nama seperti Jan Oblak, David De Gea, Thibaut Courtois, Sergio Asenjo, dan Miguel Moya adalah sejumlah keeper tangguh yang namanya dibesarkan oleh klub berjuluk Los Rojo Blancos tersebut. Rahasianya adalah keeper level dewa. Namanya adalah Pablo Ignacio Vercelon. Pria dengan kebangsaan Argentina itu sudah menimpa keeper-keeper Atletico sejak tahun 2011. Sosok yang menjaga kualitas keeper Atletico Madrid untuk tetap konsisten di performa tertinggi. Pablo Vercelon juga berperan penting dalam regenerasi keeper milik Atletico Madrid. Caranya, dia menjaga kualitas keeper utama maupun keeper pelapis supaya sama kuat. Keduanya akan diberikan jam terbang bermain yang kurang lebih sama banyaknya. Dia telah menerapkan skema ini sejak 2011 kecuali di era Courtois dan Sergio Asenjo. Saat itu Asenjo memang mengalami cedera yang cukup panjang. Skema ini juga menginspirasi klub-klub lain untuk memiliki dua keeper level dunia dalam satu tim. Dengan dua keeper yang sama kuat, bukan hanya berguna saat menjalani kompetisi, tetapi juga ketika salah satu keeper harus hengkang ke klub lain. Itulah yang membuat Atletico Madrid seolah tidak pernah kehabisan stok keeper hebat. Mereka juga mempersiapkan semuanya termasuk sampai level junior. Diketahui, keeper muda Atletico Madrid bernama Alejandro Iturbe bahkan sudah menjadi incaran klub-klub top Eropa seperti Liverpool, Tottenham Hotspur, hingga Barcelona. Untuk mengingat siapa saja keeper-keeper top yang pernah dihasilkan oleh Atletico Madrid dan Pablo Barcelon, simak cetak gol edisi kali ini. Jan Oblak Atletico Madrid memboyongnya dari Benfica pada tahun 2014 dengan nilai transfer sebesar 16 juta euro, atau sekitar 256 miliar rupiah. Angka tersebut terbilang cukup tinggi untuk nama pemain yang masih asing bagi para penggemar Atletico Madrid. Walau sudah dibekali kemampuan mumpuni, tapi dia tidak langsung menjadi seorang keeper utama. Saat itu usianya masih muda, membuat Oblak minim mendapatkan jam bermain. Di musim-musim pertamanya, dia adalah pelapis dari seorang Miguel Moya. Hingga pada akhirnya, sang keeper utama mengalami cedera yang cukup panjang. Tidak ingin melewatkan kesempatan dengan sia-sia, Oblak tampil luar biasa dalam mengawal gawang squad Los Rojiblancos. Kondisi cedera Moya yang berkepanjangan dari awal hingga akhir musim 2014-2015 menjadi berkat tersendiri bagi Jan Oblak. Dia sering diturunkan hingga akhirnya merebut posisi sebagai keeper utama Atletico Madrid. Sekarang, Oblak adalah salah satu keeper top dunia. Namanya sudah diakui oleh tokoh-tokoh sepak bola kenamaan seperti keeper legendaris Italia Gianluigi Buffon, mantan manajer Arsenal Arsene Wenger, bahkan keeper tangguh Liverpool Alison Becker. Manager Oblak mengatakan sudah ada dua klub asal Inggris yang sudah menawar 100 juta euro atau sekitar 1,5 triliun untuk memboyong Oblak. Menjadi angka yang sangat besar untuk seorang keeper, bahkan 6 kali lipat dari nilai pembelian sebelumnya. Bersama Oblak, Atletico Madrid meraih trofi, piala Super Spanyol, Europa League, piala Super UEFA, dan posisi runner-up Liga Champions. Oblak juga memecahkan rekor 100 klinsi tercepat mengungguli keeper-keeper kenamaan lain seperti Iker Casillas, Gianluigi Buffon, dan Manuel Neuer. Atletico Madrid mendatangkan Kortoa dengan status pemain pinjaman. Atletico Madrid meminjamkannya dengan nilai 1,2 juta euro atau sekitar 19 miliar rupiah pada 2011 hingga 2014 dari Chelsea. Kortoa datang menggantikan De Gea yang hengkang ke Manchester United. Tidak butuh waktu lama, dia langsung dijadikan sebagai keeper andalan dan menuai banyak pujian di Stadion Vicente Calderon. Sebelum kembali ke Chelsea, Kortoa sudah membantu Atletico Madrid meraih trofi La Liga, Copa del Rey, Europa League, piala Super UEFA, dan juga runner-up Liga Champions. Sekarang, keeper asal Belgia itu sudah kokoh menjadi keeper utama Real Madrid setelah dibeli seharga 35 juta euro atau sekitar 560 miliar rupiah. David De Gea Dia adalah keeper murni Akademi Atletico Madrid. De Gea mengawali karirnya di tahun 2007 membela Atletico B dan dalam beberapa tahun berhasil promosi ke squad utama Atletico Madrid. Di usia 19 tahun, De Gea langsung mengisi posisi sebagai keeper inti. Selama berseragam Atletico, keeper berjambul ini sudah mempersembahkan satu trofi Liga Eropa dan satu trofi piala Super Cup. Penampilan yang cemerlang membuat MU merekrutnya di musim 2011 dengan nilai transfer sebesar 25 juta euro atau sekitar 400 miliar rupiah. Saat itu, pelatih legendari setan merah Sir Alex Ferguson terbang ke Spanyol demi menyaksikan langsung penampilannya. Sergio Asenjo Atletico Madrid memboyongnya dari Real Valadolid pada tahun 2006. Nilai transfernya 5,5 juta euro atau sekitar 88 miliar rupiah. Saat berusia muda, dia disamakan dengan keeper muda lainnya saat itu, Manuel Neuer dan Hugo Lloris. Reflex dan tangkapannya luar biasa, tapi sayang karirnya lebih banyak dihabiskan di meja perawatan. Seandainya Asenjo tidak diterpacedera yang berkepanjangan, mungkin namanya saat ini sudah menjelma sebagai keeper top dunia yang lain. Sekarang usianya sudah 31 tahun. Dia berseragam via real dan masih menjadi andalan hingga sekarang.